Kemudian mengenai pasal-pasal Disini ada pasal 1 sampai dengan pasal 8 Pasal 1 dan 2 itu bentuk negara Pasal 3 dan 4 itu MPR Pasal 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C Dan 8 itu mengenai presiden Kemudian lanjut di pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Itu masih mengenai presiden Pasal 17 itu menteri Pasal 18, 18A, 18B itu mengenai pemda Lanjut masih mengenai pasal ya Pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22 Pasal 22A, pasal 22B yaitu mengenai DPR Pasal 22C, pasal 22D itu mengenai DPD Pasal 22E itu mengenai pemilu Pasal 23, 23A, 23B, 23C dan 23D itu mengenai hal keuangan Kemudian pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G Mengenai BPK atau badan pemeriksa keuangan Kemudian pasal 24 mengenai kehakiman Pasal 24A mengenai mahkamah agung Pasal 24B mengenai komisi yudisial Pasal 24C, pasal 25 mengenai mahkamah konstitusi Pasal 25A, pasal 26, pasal 27, pasal 28 Mengenai warga negara Kemudian pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J itu mengenai hak asasi manusia Kemudian pasal 29 mengenai agama Pasal 30 mengenai hankam Pasal 31 mengenai pendidikan Pasal 32 mengenai kebudayaan Pasal 33 mengenai perekonomian Pasal 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C mengenai kesejahteraan Pasal 37 yaitu mengenai perubahan undang-undang dasar Kemudian pasal peralihan dan pasal tambahan Pasal 33